cara nyemainya, kalau mau nyobain dulu ngawinin, saya contohin dulu nanti sebelum teori nyemainya Bisa, tapi ada yang nanti, ada yang jadi buahnya, namanya kompatibilitas ya misalnya kalau angrek koe login itu kalau sesama satu jenis ya agak susah tapi kalau dengan jenis yang lain, misalnya pandurata dengan asperata, itu biasanya jadi tapi kalau pandurata dengan pandurata, biasanya agak susah tadi ya, teorinya, ini yang bunga jantannya kan kuning ini diambil, dimasukin ke sini ya, ke betinanya ya pokoknya yang basahnya di bawahnya, udah kan dia ada dua atau tiga butir, udah tinggal dimasukin gitu gampang masukin gitu doang, ya, mau nyobain biar apa tuh, mumpung ada, gak apa-apa nah ini yang jantannya yang kuning, kan di sini, kita ambil gitu, dimasukin ke sini yang jantan di sini gak bisa ngambil satu lagi ya nah, kalau ininya menghalangi, dibuang aja menghalangi, dibuang aja, kalau ngambil ini, tapi tetap nempel di situ ya nah ini, nah kan ini tudung bunga jantannya nih, atas ya dibuka, tuh ada jantannya tuh, jatuh ya kita masukkan, musik masukkan ke sini, ke bawahnya oh berarti itu dibelik ya Pak? oh, dibuka aja, gak dimasukkan aja tempel gitu nanti dia hamil gampang kan kalau ngawinan sesama bunga itu juga bisa cuma biasanya bijinya itu sedikit kalau misalnya bunga yang ini, dikawinin ke bunga yang ini bijinya itu sedikit tapi kalau misalnya bunganya beda beda nomor, atau beda jenis itu biasanya bijinya banyak ya Pak, tadi gampang kan Pak ya yang ininya, yang jantannya ini, yang kuning dari sini, dimasukkan ke sini biasanya cuma dua butir atau dua butir yang ini nih, yang bawahnya ini kan ada lendirnya nih jadi perekatnya, kalau yang atasnya enggak cuma kuning aja gini Pak dimasukin aja gitu itu putihnya? ya, masukin gitu iya, dari atas ke bawah tapi kalau beda bunga bisa, tadi pakai serangga atau angin kan iya, tapi keberhasilannya dikit kalau timun atau melon biasanya kan tangkai bunganya agak itu ya agak mudah patah ya jadi pas kesentuh itu mudah patah caranya sama sih caranya iya, masukin iya, kalau anggrek mas, kalau mau nyobain nanti buat klik di lapang enggak apa-apa ini mumpung ada ini, biar gak goyang sini ini kan bunga pertama kalau kita ngambil satu jenis tapi di atasnya bunga kedua bisa? enggak apa-apa dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas yang penting hari kedua hari keempat enggak apa-apa bebas tapi ini gak boleh copot dari tangkainya gitu ya yang buang yang menghalangi menghalangi gitu ya buang nanti ambil ininya biasanya kalau pertama biasanya jatuh jatuh ya enggak maksudnya jatuh kalau belum biasa masukin aja jadi dia akan keluar seperti ini lagi ya Pak untuk bunganya ya bunganya kalau ngasih apa persilangan kayak gini Pak dia pasangan bunganya lebih banyak atau gimana ya pasangan gimana tergantung kalau misalnya kita ngejarnya pingin banyak berarti indukannya nyari yang tangkainya banyak misalnya yang dominannya mana kalau misalnya sekarang kan ibu-ibu kalau angrek bulan biasanya pingin yang pendek tapi bunganya banyak gitu tergantung selera kalau mau bikin yang kriwil-kriwil berarti nyari indukannya angrek spesies yang kriwil-kriwil dari Papua atau apa gitu jadi tergantung biangan ya Pak iya tergantung biangan nanti jangan lupa namanya misalnya ya namanya angrek misalnya nomor berapa dengan nomor betina dulu betina dulu baru jantan nulisnya iya misalnya nanti tinggal digantungin aja jatuh nyobain kalau gak nyobain dicopot gak apa-apa banyak-banyak banyak cetok oh nama ini Pak anggrek bulan saya mau tanya Pak ya yang orinya itu seperti apa ya Pak ori maksudnya ori dari anggrek bulan itu spesies oh warnanya itu seperti apa spesies tadi ada banyak jenisnya di Indonesia itu ada 29 ada 29 jenis misalnya tadi kalau yang amabilis kan ada yang dari Papua ada dari Sulawesi bedanya cuma di lidahnya aja gini warnanya sama putih tapi kalau misalnya yang belina warnanya umum kemudian ada yang juga yang warnanya hijauan beda-beda nanti di tadi ada teorinya kan anggrek spesies di Indonesia itu ada banyak karena saya pernah tanam anggrek ini kita taruh di atas awalnya itu warna putih Pak nah ini yang jantannya disini masukin ke betinanya disini di bawah liang oh itu ada liangnya Pak ada lubangnya itu benar emang iya benar iya kan Pak kalau kita sebut disini ya gak apa-apa ya gak apa-apa lebih gampang artinya gitu ya itu jantannya disitu nanti dimasuk nah itu kan yang kuning tuh jantannya dicapit sama pingket atau dituduk dengan tutup gigi tinggal masukin ke bawahnya ya dibuka aja dituduknya dibuka pakai tangan gak mau Pak yang ya ulat dimurahin ya ya ini ininya dibuang dulu kalau sudah nah ini dibuka nah ada gak apa-apa masukin nama itunya juga sekalian gak apa-apa lebih gampang nanti jadi juga oh berarti ini jadi kalau itu nah kan kuning tuh udah masang kalau kuning tuh udah masukin aja udah gitu tinggal dilapirin gampang kan kawin ini nah kalau nanti punya kebun panili di rumah ngawinin kan lumayan 4 juta sekilo ngawininnya sama gitu tapi hari siap tembilang gampang kan ngawinin ya tinggal dari atas ke bawah dimasukin doang coba tinanya itu berarti indukannya jadi misalnya kayak kita lah misalnya anak kita ada yang rambutnya kriwi ada yang rambutnya lurus lurus gitu kan berarti dari indukan yang sebelumnya misalnya dari kakek kita atau dari buyut kita ada yang gitu seperti itu dia balik lagi ke indukannya tapi kalau anggrek atau tanaman bias yang lain kalau terjadi perubahan seperti itu harganya malah lebih mahal misalnya kalau yang ini warnanya umum ini kemudian keluar misalnya umum putih kan jadi beda ya atau jadi merah putih nah harganya bisa lebih mahal lagi karena terjadi variasi